Intro Dan minta lomers ada yang tau gak? Kenapa Anders Antonsen bisa kesal dan sumarah itu? Jika kalian udah lupa, kita akan kembali ngeliat duel sengit antara Antonsen melawan Ginting di turnamen Malaysia Open 2023 kemarin. Dipertemukan di babak 16 besar, Ginting dan Antonsen cukup berambisi memenangkan kompetisi BWF Super 1000 ini. Tapi bukan hal yang mudah untuk kedua pemain tersebut dalam meraih kemenangan Strike Game. Sebab laga yang banyak dinantikan ini harus ditentukan lewat rubber game setelah Antonsen berhasil menyembahkan kedudukan di set kedua. Meski begitu, Antonsen tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan laju poin Ginting di game ketiga. Mau tau mau, tunggal putra asal Denmark ini harus mengakui keugulan Ginting 21-14, 17-21 dan 21-17. Ngebahas jalannya pertandingan Antoni Sinusuka Ginting, Amanda Bass di Run Nobles Malaysia Open 2023 ini. Apalagi skill netting-nya, Antonsen benar-benar dibikin tak berdaya dengan kemampuan soaran di King of Deception. Momen netting yang pertama langsung membahas Antonsen lari keluar lapangan setelah gagal beradu netting dengan Ginting. Kesalahan nantonsen juga terjadi ketika ia mengajak Ginting beradu skill di depannya. Seperti yang kita tahu, Ginting yang begitu ahli memainkan bola kecil lagi-lagi berhasil memetik angka setelah menciptakan laki net yang begitu menawan. Di momen selanjutnya, Ginting lebih membuka lagi badminton lovers. Bahkan Antonsen yang mencoba mengimbangi permainan netting Ginting harus pasrah dengan keadaan usai menerima tiga sentuhan magis dari Tunggal Putra Tanah Air. Dan momen terapik Ginting melakukan pukulan netting tersaji di game ketiga. Lampain main, sentuhan manis Ginting yang pertama, kembali mengulang momen lucky net hingga pembuat Antonsen meniup kok karena tak kuasa mengembalikan netting cantik dari Ginting. Setelah itu, Antonsen benar-benar tak mampu lagi meladani permainan netting Ginting. Lihat aja, Antonsen justru dibuat ngosor ke lopangan hingga dibuat terkapar ngos-ngosan akibat netting Ginting yang begitu sensasional. Tak heran, atlet asal Denmark ini melampiaskan rasa kesalnya dengan ngomel-ngomel tak karuan. Usai di hadiah pukulan lucky net dari Indonesia. Sementara Ginting hanya bisa tersenyum manis, pelihatan lawan tak berdaya mengantisipasi kok miliknya. Nice moment guys! Ginting would have been able to plan that from that distance.